Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di beberapa daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Namun pada pagi hari, hanya wilayah Sumeneb saja yang diprediksi akan turun hujan sedang. Sedangkan wilayah lainnya akan bercuaca cerah hingga berawan. Pada siang hari, daerah Sumeneb masih dilanda hujan sedang, sedangkan Manggetan akan dilanda hujan petir. Kemudian hujan ringan akan turun di sejumlah daerah, yaitu di Bangkalan, Batu, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Nganjuk, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, dan Situ Bondo. Pada malam hari, hujan petir akan melanda lima daerah, diantaranya Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Ponorogo, dan Sidoarjo. Sedangkan hujan sedang akan turun di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Masih di malam hari, tuacah hujan ringan akan dialami wilayah Bondowoso, Resik, Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Manggetan. Lalu pada dini hari masih ada sembilan wilayah yang akan mengalami hujan ringan, diantaranya Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Maggetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenap. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan cerah berawan di siang hari. Sedangkan pada malam hingga dini hari, langit Kota Pahlawan akan turun hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.